Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama kakak Melisa Dan kakak juga merupakan Salah satu alumni dari Mandua Kuantan Sengingi dimana Sekarang Berkuliah di Universitas Mamadiah Riau Dengan jurusan Biologi Fakultas FMIPA Nah Sekarang Sebelumnya Kakak mengucapkan terima kasih banyak Kepada adik-adik kelas 12 Baik IPA maupun IPS Mandua Kuantan Sengingi yang telah Meluangkan waktunya untuk Mengikuti webinar ini Nah Selanjutnya Di sini kakak sedikit memberikan info Mengenai Universitas Mamadiah Riau atau UMRI Nah Di sini pasti adik-adik berpikir bahwa UMRI itu swasta Pasti biayanya mahal gitu kan Nah Dan kalian mungkin tidak terpikir untuk Masuk ke sini Mungkin kalian berpikir untuk masuk ke Universitas yang negeri gitu Nah Jadi di sini kakak sedikit menuruskan Bahwa Tidak semua kampus yang swasta itu Tidak baik dan tidak seperti sebagus yang negeri gitu Nah Di sini kakak ingin Memberitahu kepada adik-adik semua Bahwa untuk masuk ke UMRI ini Kalau kalian Mengingat biaya gitu kan Nah di sini Ini juga tersedia beberapa Juga tersedia beberapa Biasiswa Seperti ada yang Biasiswa Prestasi Pemprov Ada yang dari Bidik Misi Pemprov Ada juga yang dari Jalur Yang dari Dikti Ada juga yang dari jalur Penghapal Al-Quran Dan juga ada jalur yang dari Muhammadiyah Nah Di Mandua konten sini Di Mandua konten sini Kan ada program Tafis Quran Nah jika adik-adik Sudah mengikuti Yang Tafis Quran Di MA itu Maka adik-adik akan mudah Untuk mengikuti Jalur masuk lewat Penghapal Al-Quran Nah jadi tinggal Waktu tes itu Tinggal murjo'ah Dan Ikut tes Itu pun hanya Satu juz Kalau di Mandukan Hapalannya minimal Satu juz juga Nah jadi bisa untuk Mengikuti jalur Penghapal Al-Quran Nah Juga mengenai Kampus itu Swasta atau Enggaknya Perlu kalian tahu Bahwa Umri ini juga Merupakan Salah satu Ataupun Universitas Muhammadiyah Terbaik Kedua Sesu Matra Nah Jadi tidak Apa Tidak Bukan berarti Tidak baik Nah Selanjutnya Mengenai Jurusan Memang Memang di Umri ini Jurusannya Tidak banyak Seperti yang Di negeri Akan tetapi Sedikit juga Tidak Namun Beberapa Ada yang Jurusannya 25 jurusan Nah Terutama disitu Ada jurusan Biologi Nah disini Untuk anak Yang IPA Berarti Untuk mendengar Kata biologi Ini Pasti Sudah tahu Dan Untuk Anak Yang Jurusannya IPS Mungkin Sudah tahu Juga Kalau Biologi Itu Untuknya Kalian Pasti Sudah belajar Waktu MTS Ataupun SMP Nah Dalam Biologi Kita akan Belajar Tentang Hewan Tumbuhan Serta Manusia Terutama Itu Diri Kita Sendirilah Antara Hewan Tumbuhan Dan Manusia Itu Ada Kaitannya Atau Ada Hubungannya Nah Untuk Mengetahui Hubungan Antara Tumbuhan Hewan Dan Manusia Itu Diperlukan Ilmu Nah Ilmu Yang mempelajari Hubungan Untuk Mengetahui Hubungan Antara Hewan Tumbuhan Dan Manusia Itu Disebut Dengan Ekologi Nah Disini Ketika kita Sudah Membahas Mengenai Ekologi Langsung Saja Kita Masuk Ke Webinarnya Nampak Slide Yang Pak Kak Ser Nampak Kak Oke Nampak Kak Nah Yang Yaitu Judul Webinar Kita Kali Ini Pengenalan Ekologi Umum Untuk Siswa Dan Siswi Kelas 12 Madrasa Alias Negeri 2 Kuantan Sengi Nah Yang Pertama Itu Kita Akan Membahas Tentang Kata Ekologi Nah Kata Ekologi Ini Berasal Dari Bahasa Yunani Yaitu Terdiri Dari Dua Kata Ada Oikos Dan Logos Oikos Itu Artinya Habitat Dan Logos Itu Ilmu Nah Tadi Kita Juga Mengetahui Bahwa Ekologi Adalah Ilmu Yang Pelajari Hubungan Gitu Nah Jadi Secara Pengertian Yang Lebih Jelasnya Lagi Ekologi Yaitu Ilmu Yang Mempelajari Interaksi Antara Makhluk Hidup Dengan Lingkungan Sekitarnya Nah Lingkungan Di Sekitarnya Itu Bisa Berupa Komponen Biotik Dan Abiotik Komponen Abiotik Itu Merupakan Komponen Yang Hidup Seperti Hewan Tumbuhan Manusia Ataupun Bakteri Ataupun Jamur Gitu Kan Kemudian Ada Yang Abiotik Atau Komponen Yang Tidak Hidup Seperti Udara Cahaya Ataupun Kelembaban Iklim Ataupun Suatu Tempat Nah Itulah Yang Disebut Dengan Ekologi Kemudian Nah Kemudian Ada Interaksi Dan Tipe-tipe Interaksi Tadi kan Kita Membahas Bahwa Ekologi Itu Adalah Ilmu Yang Mempelajari Interaksi Interaksi Antara Makhluk Hidup Dengan Lingkungannya Nah Ternyata Dalam Ekologi Interaksi Itu Ada Beberapa Tipe Yaitu Ada Delapan Tipe Nah Disini Yang pertama Itu Ada Netralisme Netralisme Dengan kata Dasarnya Netral Atau Tidak Terjadi Apa-apa Dimana Terjadinya Interaksi Antara Dua Spesies Atau Atau Lebih Yang Satu Dengan Yang Lainnya Itu Artinya Tidak Ada Yang Untung Dan Tidak Ada Yang Dirugikan Nah Seperti Contohnya Yaitu Ayam Dan Seekor Kambing Nah Dimana Saat Ayam Makan Di padang Rumput Ataupun Di Suatu Tempat Dan Disitu Ada Seekor Kambing Nah Di Saat Ayam Makan Dan Kambing Itu Makan Mereka Tidak Saling Mempengaruhi Tetapi Ayam Makan Dan Ketika Kambing Datang Dia Tidak Akan Terpengaruh Begitu Juga Dengan Kambing Dia Tidak Akan Terpengaruh Nah Disini Artinya Tidak Ada Yang Dirugikan Dan Tidak Ada Yang Diuntungkan Kemudian Yang Kedua Adalah Kompetisi Kompetisi Atau Persaingan Kompetisi Atau Persaingan Akan Terjadi Apabila Adanya Sesuatu Yang Diperebutkan Adanya Sesuatu Yang Diperebutkan Seperti Contohnya Memperebutkan Makanan Ataupun Tempat Tinggal Dan Lain-lain Sebagainya Nah Interaksi Itu Kompetisi Ini Terbagi Menjadi Dua Yaitu Ada Intra Dan Inter Yang Pertama Adalah Intra Spesifik Dimana Intra Spesifik Ini Adalah Persaingan Antara Spesies Yang Sama Contohnya Seperti Ular Ular Kobra Yang Ingin Memerebutkan Suatu Tempat Atau Wilayah Untuk Dia Bisa Bertahan Hidup Nah Itu Adalah Contoh Dari Intra Spesifik Artinya Persaingan Antara Spesies Yang Sama Kemudian Ada Intra Spesifik Yaitu Persaingan Antara Spesies Yang Berbeda Seperti Padang Padang Rumput Ataupun Kebun Kebun Misalnya Kita Menenam Menenam Jagung Dimana Saat kita Menenam Jagung Pasti Disitu Ada Rumput Yang Akan Tumbuh Walaupun Kita Tidak Menenam Rumput Pasti Dia Akan Tumbuh Nah Disini Ketika Jagung Tumbuh Rumput Pun Tumbuh Dan Disini Dia Akan Bersaing Untuk Untuk Pertahan Hidup Dimana Dalam Suatu Tempat Atau Suatu Wilayah Nah Selanjutnya Yaitu Ada Komensalisme Yaitu Dimana Yang Satunya Untung Yang Satunya Tidak Dirugikan Maksud Maksud Maksudnya Adalah Ketika Hubungan Antara Dua Spesies Atau Lebih Dimana Yang Satunya Diuntungkan Dan Satunya Tidak Rugi Ataupun Tidak Terpengaruh Contohnya Itu Seperti Tumbuhan Anggrek Yang Hidup Di Pohon Dimana Waktu Pohon Hidup Dan Anggrek Pun Ada Disitu Di Pohon Anggrek Di Pohon Anggrek Akan Hidup Di Pohon Nah Hidup Kemudian Sebaliknya Jika Tidak Ada Anggrek Pohon Itu Pun Bisa Hidup Jadi Pohon Itu Tidak Ada Ruginya Dan Tidak Ada Untungnya Sedangkan Pohon Anggrek Itu Untungnya Dia Bisa Bertahan Hidup Di Pohon Nah Kemudian Ada Amensalisme Amensalisme Itu Satunya Untung Yang Satunya Tidak Terpengaruh Tetapi Beda Dengan Komensalisme Dimana Di Amensalisme Ini Karena Adanya Fenomena Adelopati Nah Yang Kedima Yaitu Parasidisme Mungkin Semua Sudah Tahu Kalau Parasid Itu Ada Yang Untung Dan Ada Yang Dirugikan Nah Contohnya Disini Adalah Benalu Dan Pohon Dimana Waktu Pohon Itu Tumbuh Benalu Itu Hingga Di Pohon Dan Lama-lama Kelamaan Pohon Itu Akan Layu Dan Akhirnya Mati Sehingga Pohon Itu Akan Merugikan Ibaratnya Kerugian Sehingga Dia Mati Kemudian Ada Yang Sehingga Benalu Ini Akan Menempel Pohon Pohon Akan Mati Dan Jika Benalu Ini Jika Pohon Ini Mati Maka Angger Itu Akan Pergi Mencari Inang Lain Atau Pohon Lain Yang Keenam Ada Mutualisme Mutualisme Yaitu Hubungan Antara Dua Spesies Atau Lebih Dimana Mereka Sama Sama Untung Akan Tetapi Ini Bersifat Wajib Contohnya Itu Adalah Liken Yang Ketujuh Ada Protoko Operasi Yang Pengertiannya Bertimbal Balik Dengan Mutualisme Dimana Dua-duanya Sama Untung Akan Tetapi Ini Tidak Bersifat Wajib Contohnya Yaitu Kerbau Dan Burung Jala Kemudian Yang Kedelapan Ada Predasi Yaitu Hubungan Antara Makan Dan Dimakan Antara Predator Dan Mangsa Itu Contohnya Adalah Kijang Dan Rusa Kemudian Ada Next Selanjutnya Adalah Habitat Dan Redung Habitat Pasti Semua Tahu Habitat Apa itu Habitat Bahwa Habitat Itu Adalah Tempat Hidup Tempat Tinggal Ataupun Tempat Berkembang Bia Semua Aspek Dari Suatu Wilayah Yang Ditinggali Atau Didiami Oleh Maluk Hidup Pasti Memiliki Faktor Abiotik Dan Biotik Misalnya Itu Untuk Perlindungan Dari Mangsa Ataupun Dari Suatu Iklim Yang Ekstrim Di Sini Di Sebelah Kanan Ada Gambar Yaitu Ada Tiga Ekosistem Ada Ekosistem Padang Lamun Ada Terumbu Karang Dan Ada Ekosistem Mangrove Ketiga Ekosistem Ini Merupakan Habitat Penting Bagi Sumber Daya Alam Laut Salah Satunya Adalah Iklim Yang Memiliki Fungsi Sebagai Tempat Asuhan Dan Pembesaran Serta Tempat Mencari Makan Dengan Adanya Habitat Ini Tentu Mendukung Interaksi Ekologi Yang Kompleks Dan Dinamis Melalui Rantai Makanan Sehingga Keperadaan Habitat Tentunya Harus Dijaga Kelestarian Hayati Yang Ada Di Dalamnya Kemudian Ada Relung Atau Nais Nah Disini Pengertian Dari Relung Atau Nais Itu Adalah Posisi Yang Ditempati Oleh Suatu Spesies Atau Individu Dan Bagaimana Dia Berhubungan Dengan Lingkungan Fisik Serta Biologisnya Nah Relung Ini Tidak Hanya Menyangkut Ruang Fisik Yang Ditempati Oleh Suatu Organisme Namun Juga Termasuk Peranan Fungsionalnya Sebagai Posisi Tropiknya Dan Posisi Di Dalam Gradiennya Seperti Suhu Salinitas PH Ataupun Faktor Yang Terkait Di Dalamnya Kemudian Ada Yang Terakhir Yaitu Keaneka Ragaman Dan Gradien Nah Keaneka Ragaman Artinya Beragam Beragam Yaitu Suatu Perbedaan Antara Makhluk hidup Satu Dengan Makhluk hidup Lainnya Yang Menjadikannya Dia Beragam Nah Beragam Ini Ada Beberapa Faktor Yang Menyebabkan Dia Beragam Seperti Adanya Perbedaan Warna Ukuran Bentuk Ataupun Jumlah Penampilan Dan Serta Fisik Kemudian Ada Gradien Nah Gradien Yaitu Perubahan Bertahap Dari Beberapa Faktor Melalui Ruang Ataupun Waktu Di Indonesia Keaneka Ragaman Itu Akan Semakin Meningkat Dari Daerah Kutub Ke Daerah Tropis Dan Beberapa Belaya Lokal Lain Oke Sampai Disini Ada Yang Ingin Bertanya Mengenai Materi Ataupun Mengenai Umri Silahkan Bagi Yang Bertanya Nossi 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 Iya Kak Oke Nossi Perkenalkan Nama saya Nossi Dari Kuan Sing Saya ingin Bertanya Tentang Di luar Materi Ya Kak Oh Ya Tapi Tentang Biasiswa Maksudnya Oh Iya Tadi kan Kakak Jelang Kalau di Umri Itu Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Kita Bisa Mendapat Biasiswa Seperti Biasiswa Pemprov Riau Kan Kak Iya Kalau Kita Masuk Terus Ingin Mendaftar Kira-kira Kita Semester Berapa Bisa Mendaftar Dan Lulusnya Gitu Kak Kalau Dari Baik Terima Kasih Nosi Kalau Dari Pemprov Itu Ada Dua Ada Yang Bidik Misinya Ada Juga Yang Prestasinya Nah Biasanya Pertama Kita Masuk Itu Langsung Bisa Langsung Bisa Akan Tetapi Apakah Dari Pemprov Itu Membuka Bidik Misi Tersebut Nah Pertama Kak Aja Kemarin Masuk Beasiswa Itu Semester Dua Semester Satu Enggak Masuknya Semester Dua Karena Itu Baru Dibuka Nah Jadi Kalau Nosi Mau Masuk Nanti Kalau Tidak Ingin Kalau Seandainya Biasiswa Itu Belum Dibuka Bisa Juga Dengan Biasiswa Lain Seperti Yang Dari Dikti Sama Dengan PBUD Gitu Kan Kemudian Kalau Yang Dari Pem Pem Itu Dia Harus Pakai Nilai Nilai IPK Otomatis Kita Harus Belajar Dulu Satu Semester Minimal Nanti Kalau Sudah Ada IPK Baru Bisa Masuk Itu Ada Dua Ada Yang Benik Misi Dan Ada Yang Pem Prof Oh Begitu Kak Lalu Misalnya Kita Sudah Melewati Beberapa Semester Nah Apakah Dari Pem Prof Diyaw Sendiri Misalnya Ada Batasan Nilai Yang Harus Kita Capek Atau Tidak Ada Pasti Kalau Nilai Itu Batasnya Kalau Untuk Yang Biologi Itu Batasnya 3,00 IPK Kalau Turun Dari 3,00 Pasti Ini Akan Ada Peringatan Untuk Kita Satu Semester Nah Disini Di Peringatan Ini Kita Dikasih Luang Waktu Satu Semester Kedepan Lagi Untuk Bisa Menaikkan Nilai IPK Itu Ataupun Turun Nah Jika Kita Turun Nilai Kita Tambah Turun Gitu Kan Nah Nanti Itu Akan Dicabut Dan Jika Meningkat Terus Meningkat Nah Ini Pasti Akan Baik-baik Aja Gitu Pasti Kita Akan Mendapatkan Sesuai Itu Nah Untuk Waktu Yang Yang Kita Dapat Selama Selama Semester Atau 4 Tahun Nah Jika Nasi Misalnya Masuk Di Semester 2 Nah Jadi Semester 2 Sampai 8 Semester 4 Tahun Kemudian Itu Pasti Kan Dapat Tetapi Jika Lewat Dari 4 Tahun Itu Akan Dicabut Dengan Sendirinya Walaupun Difikatnya Itu Tinggi Dan Tidak Di Bawah 3,00 Gitu Oh Begitu Kak Ya Kak Paham Kak Terima Kasih Banyak Kak Ya Sama Sama Nasi Baiklah Untuk Mengingat Waktu Kita Akhiri Saja Webinar Kita Kali Ini Dan Kak Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Adik Adik Yang Telah Meluangkan Waktunya Dan Jangan Lupa Mengisi Google Form Baik Sekian Dari Kak Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima